musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Sehat-sehat ya Hari ini hari Minggu pagi Hari Minggu pagi rutinitas aktivitas yang biasa kita lakukan adalah Sanmori Eh bukan ya Sanmori Buat anak motor Sanmori Buat anak kosan Salapan Makan bala-bala Disampur lepet Nah jadi masih nyambung dari event Mandalika kemarin Kebetulan teman-teman kita nih Ada Denny sederani belum pulang dari Jakarta ke Bandung Kita culik kita ajak Sanmori Sayangnya Fandi udah balik bulan ya Gak balik bulan dia Next lah kita Lihat dong, pasti bergelang 15 juta Eh gila belum dicopet Berbaju Mandalika Belum ganti juga? Seminggu? Belum Tapi gak cuci dong Ada Aldia Dazzle Pake TMAX 530 yang sudah facelift Ini 2018 Dan Salah satu motor jagoan yang ada di belakang Nanti bisa keliatan Si merah yang pasti Ducati Pandigale 1999 Ini dipake sama Dandi Entah kenapa tiap ke Jakarta pasti pakenya Pandigale terus Pandigale terus ya Yang pahanya sudah terbukui Motor spesialis ke Jakarta tuh Pandigale terus Nah di liputan kita kali ini kita gak hanya sebatasan Mori Jadi mungkin temen-temen semua sepakat kalau ZX25R dan ZX6R atau 636 yang terbaru Itu desainnya agak-agak mirip Nah di liputan kita kali ini ada satu motor di sebelah kanan yaitu ZX6R yang liverynya sudah kita ganti dengan ZX25R Kita bakal San Mori ya syukur-syukur kita sempat nih gak hujan kita ke Senain City Kita liat apakah respon dari temen-temen disana apakah respon dari security disana apakah bisa masuk Basisnya ini ZX6R kita strippingin ZX25R Ya semoga semuanya lancar tidak hujan ya Den Amin 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 Dan bebas kendala kita meluncur Den udah selesai makannya Sudah Sudah Kita Goyang Deniz Meluncur ya Lanjut Kaskin Nah ketika kita San Mori ke Sensi nanti Kita bakal ada gimmick sedikit nih Kebetulan di ZX6R ini Udah ada stikernya nih Bisa diliat nih Baca nih ZX25R Nah kita bakal liat reaksinya apakah nanti yang jaga atau security yang ada di Sensi Bakal nyegat atau enggak Nah kita liat bentar ya Kira-kira gimana reaksinya ketika ngeliat motor ini yang bener-bener emang mirip juga sama ZX25 Pakai stiker ZX25 Nah oke teman-teman semua So kita sudah di atas motor sudah siap berangkat And Gue ke bagian motor ini ZX25R Bodinya ZX6R Suspensinya ZX6R Mesinnya ZX6R Tapi tulisan ZX6R Oke kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim 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 Awas ada mobil Ini ZX25R modif Ini ZX25R modif Ini ZX25R modif Ada yang di modif mesinnya Suspensi depannya Suspensi belakang Bodi semuanya di modif Iya bener bentuknya kan exactly sama ya Nah seperti biasa kita dikembangin sama Dua Bukan beletabis ya Dua fotografer terbaik di Jakarta Yes They are the best Dan fotografer ya tuh Fotografer mana yang foto-nya sampai juntil balik Yang kemudian kata belakang kayak gini Aduh Oke Fotografer mana yang bagi D-Max Nuh Fotografer mana yang motornya ganti-ganti terus kan 15 menit 20 menit Deket, deket banget Tapi minggu ini sih kayaknya bakal rame Karena yang tadi kita ngomong ya Ini sanwari terakhir sebelum bulan kuasa ya Nah, joget ngeheng Nah, teman-teman semua Jadi jarak dari Arangi ke Mangkesen itu gak terlalu jauh Jadi kalau riding hanya sekitar 15 menitan Dan sekelas info nih Mungkin teman-teman semua belum nangkat Kalau ini adalah ZX 636 Livery 2021 Model ini diluncurkan pada tahun 2018 Penyempuran banyak dari desain Dari teknologi yang ada di dalamnya Dan dari tenaga Dari tenaganya sebenarnya agak turun 636 generasi sebelumnya 129 HP Yang ini 127 Kenapa turun 2 HP? Karena ada penyesuaian di emisi Euro 4 Nah, motor ini sudah Euro 4 nih Jadi tenaganya agak berkurang sedikit Ya, 2 HP gak terlalu berasa lah Dan gimana review 636 ini Seperti biasa Kalau teman-teman yang lain sudah kepanasan Dan dipakai panigalnya udah panas luar biasa Nah, ini sepakai naked padahal Rasa panas juga kan Tapi tetap dong tim Jepangan sebelah kanan Lihat dong Sultan santai katanya Ini udah motoran belum sih? Adem banget katanya kan Motor Jepang selalu paling enak ya Tan? Eh, itu paling enak ya Jadi kelebihan motor Jepang adalah 1 Temperaturnya bersahabat Oke, kita lanjut dulu Oke, kita lanjut lagi Ini, ini paun kan ya yang beliau seram itu Oh gitu Nah, bisa denang mau lepas 2 tangan Ya, enggak ini karena barusan ditubarin Nah, dan Barusan ada 1 HP ya Eh, kita nyerong ke kanan ya Ini ya Oh, mau manisin ya Tadi Mana sih, I do-I do Ah, itu dia Guys, I ketinggalan guys Nah, jadi seperti yang disampaikan Kita sudah Paling 1 menit lagi nyampe sensi Apakah motor yang saya pakai ini Boleh Masuk ke sensi Betek 25 berkebuk 636 Ganti mesin Ganti bodi Ganti suspensi Ganti shock Semuanya ganti Ini belasinya capek ya Ayo, ayo paling depan nih guys Mari kemana kita Situ aja ya Oke guys, motornya rame banget tuh Lihat temen-temen semua tuh Lihat ada Wah, segala macam jenis motor Kalau kita ngomongin satu per satu Enggak bakal Kesebut semua ya Sampai ke ujung-ujung Rame banget Oke, kita parkir dulu Enggak usah terlalu mepet, Ben Udah, udah gini aja Oh iya Oh gitu Di sini gak boleh, Pak Di sini, barang Ini mobil 400-nya sih Sebentar aja gak boleh, Pak Gak bisa, Pak Pak sebelumnya kenalin, Pak Nama saya Joe Dipanggil Pak Ijo Saya Pak Ijo Saya dari Kebumen Nah, ini motor kan sebenernya Dibeliin sama bapak saya Hasil Harganya juga lumayan Masih gak boleh, Pak Oh gitu Oh, iya, iya, iya Soalnya bapak saya Baru bisa beli motor ini, Pak Jual kebo kemarin Dapetin ini Kalau kebo-nya dibawah-nya Bawahnya juga gak boleh, Pak Iya, 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 iya Berarti Mumpang sebentar gak boleh 10 menit Oh, tidak boleh ya Oh, gitu Saya sebenernya Udah dari tadi juga Kesini udah agak ngendan, Pak Karena saya Nyari temen saya Ada yang ngutang Namanya Deni Suryana, Pak Dia ngutang 100 ribu Buat ke Mandolika Katanya janjian kesini Mau bayar hutang Pak, sorry, Pak Sebenernya, kita lagi Ini sebenernya 600-nya, Pak Ini S10K-nya, Pak Ini S10K-nya, Pak Siap Kalau tombernya sesuai di belakang Oke, guys Kita diomelin Ditegur Dari tadi kita masuk Aman-aman aja, Jel Dilihatin di foto-foto lagi Nah, terbukti Jadi jawabannya adalah ZX25R dan ZX6R Yang Livery 2021 Desainnya Mirip ZX-nya tak berhasil, guys Yeay Ini 250cc Modif mesin Modif Rangka Modif suspensi Modif body Modif S10K juga Dan tau gak tadi tujuannya, Pak Gue bilang Saya sebenernya gak mau kesini, Pak Saya tau motor kecil gak boleh Saya mau naji hutang, Pak Sama temen saya Namanya Deni Suryana Dia mau bayar hutang Saya disini 100 ribu Buat ke Mandolika Oke, guys Kita lanjut Udah siang juga Masih rame disini Kita meluncur Buar semua, guys Kita juga buar Karena kita dosir set pump Tom Siap, siap, siap Standar dulu Ada crash barnya kok aman, Om Memang motor ini berat 300km lebih Street glide Rupa sarapan Hah? Rupa sarapan Masih, Pak Rupa sarapan Itu moternya udah sarapan juga berat Dan Iya, siap Ini emang luar biasa Nah, makasih, Pak Satpam yang ngomelin tadi Kita izin dulu Habis di ngomelin Kita tamet, coy Permisi, Jotek 250 Lalu lewat Tengok, Tio Sampai jumpa Nah, kayak gitu Sudah keluar sensi Kita lagi cari tempat makan Gabung sama temen-temen Kari Wandung Jadi, tadi kita dateng Dari mulai rame Sampai sepi banget Dan, kesimpulan kita riding hari ini Kalau VTX 25R Dan VTX 6R Pertama yang livery-nya 2021 Yang nyerip-nyerip ya Hampir Identik Karena tadi sempat ditegur sama security Walaupun di awal-awal Kita sempat masuk Bandangnya Bandungnya sempat keluar Boncengin dandi Dan gak ditegur lagi Mungkin karena saking rame Jadi, kalau di total 60 motor Nah, ada kayaknya Jadi, security-nya juga cuma 2 Mereka gak fokus Baru setelah mereka keliling Security-nya Ada salah satu bapak tadi Yang kurus Keliling Baru deh Ngeriap Nah, jadi tergurung Nah, jadi aduh ya Dan, gak bosen-bosen Mengingatkan Kalau ArecMoto Sport Sudah mengadakan Ivo 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 42 motor 12 motor Sudah diberikan Akhir Januari Dan sekarang Kita masuk Para 02 Yaitu Yamaha R25 Jangan lupa Ikutan Like, comment, subscribe Dan baca persyaratannya Di Akhir dari Video ini Persyaratannya Anda Persyaratan mudah Kalau kalian gak nyoba Kalau gak bakal Berapa Siapa tau kalian yang beruntung memenangkan 42 Motorsport Bari hari ini Motorsport Oh ternyata parkir disini Free, baru tau Kayak kalian ngapain pada ke my place 1, 2, 3, ke my place Nah oke teman-teman semua Kurang lebih itu summary kita di hari Minggu, di minggu terakhir Sebelum memasuki bulan Suci Ramadan Jadi semoga semuanya dalam kondisi saat selalu Ketemu lagi dengan gue aja Renju Motorsport, thank you Aldi Hazel yang sudah bawa motor dan fotoin kita Thank you banget teman-teman dari Bandung Dan di Malik dan Dan ini Suriana Pokoknya jangan bosan-bosan ya Kalau ada kesempatan waktu lenggang Ke Jakarta lagi kita sakaran lagi oke Ya thank you juga teman-teman Ada mas Abisnya awal di belakang Dan yang lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu Ya ketemu lagi di Arunyutv Bawai selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!